Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa STE Surakarta yang saya banggakan Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Agung Cahyono Selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum perpajakan Pada kali ini kita sudah memasuki sesi atau pertemuan ke-13 Dan pada sesi ini juga kita akan berdiskusi terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN Jadi sebelumnya kita fokus di PPH orang pribadi, PPH badan Dan sekarang kita menginjak di pajak pertambahan nilai atau PPN Dapat disimak juga rekan-rekan di screen sudah tertampil untuk materi studi kasus PPN Jadi ada PT Tiga Rasa adalah sebuah perusahaan di bidang industri minuman sirup Sirup yang diproduksi berupa ada risa pisang ambuan, leci, dan jeruk dan sebagainya Kemudian pada tahun 2013 perusahaan telah terdaftar sebagai wajib pajak Dan juga merupakan pengusaha kena pajak atau PKP yang wajib memungut PPN Dengan data perusahaan dan transaksi yang terjadi di bulan Oktober Yaitu data perusahaan disini atas nama PT Tiga Rasa NPPP 02-270-8697-431-000 Kemudian beralamat di Jalan Dahlia nomor 100 Dengan kode pos terlampir Telepon kemudian di kota Bekasi Kemudian nama penandatangan SPT atas nama Julfikar dengan jabatan sebagai direktur Dengan tanggal pengukuhan yaitu 1 Januari 2013 Jenis usahanya adalah industri minuman sirup dengan KLU atau klasifikasi lapangan usaha 10723 Kemudian di Romawi 2 ada data pembelian selama bulan Oktober Nah disini ada transaksi, ada tiga transaksi untuk pembelian selama bulan Oktober Yaitu transaksi yang pertama pembelian mesin produksi seharga 54 juta rupiah secara tunai Dengan nama dan NPPP lawan transaksi yaitu toko mesin utama Dengan NPPP tertera Alamat di Jalan Marus nomor 3 Bekasi dengan nomor faktur tertera Kemudian tanggal faktur atau dokumen yaitu 5 Oktober 2014 Transaksi kedua yaitu pembelian bahan baku pembuatan sirup seharga 4 juta rupiah secara tunai Dari CV Agung dengan NPPP tertera dengan alamat di Jalan Galila nomor 8 Bekasi Nomor faktur dan tanggal faktur atau dokumennya tertera Kemudian yang ketiga pembelian kemasan produk sirup seharga 3 juta rupiah Dengan nama lawan transaksi yaitu dari CV Semangat dengan NPPP tertera Beralamat di Jalan Bacan nomor 2 Bekasi dengan nomor faktur dan tanggal fakturnya tertera Kemudian di Romawi 3 transaksi penjualan selama bulan Oktober 2014 Ada beberapa transaksi yang pertama di tanggal 1 Oktober Itu transaksi penjualan 5.500 botol sirup seharga 10.000 rupiah per botol secara tunai Pelanggan yang melakukan pembelian di atas 5.000 botol diberi diskon 5% Dengan nama pembeli disini kepada lawan transaksi yaitu toko sederhana dengan NPPP tertera Beralamat di Bekasi, nomor faktur dan tanggal faktur dokumen tertera Di tanggal 2 Oktober penjualan 250 jirigen sirup seharga 15.000 rupiah per jirigen Kemudian lawan transaksi yaitu kedai kopi ABC dengan NPPP tertera Dengan alamat di Jalan Beruang nomor 3 Bekasi dan nomor faktur dan tanggalnya tertera Di tanggal 3 Oktober menerima pesanan sirup sebanyak 450 botol seharga 10.000 rupiah per botol Dengan uang muka sebesar 1.500.000 rupiah Dengan lawan transaksinya adalah Indimart dengan NPPP tertera Beralamat di Bekasi dengan nomor faktur dan tanggal fakturnya tertera Di tanggal 4 Oktober penjualan 350 botol sirup seharga 11.000 rupiah per botol Harga termasuk PPN secara tunai Dari Dinas Pertanian Bekasi dengan NPPP tertera Dengan alamat di Bekasi untuk nomor faktur dan tanggal faktur tertera Dan terakhir di tanggal 6 Oktober melakukan penyerahan pesanan atas transaksi Tanggal 3 Oktober dan menerima pelunasan sisa pembayaran Dari Indimart yang beralamat di Bekasi dengan nomor faktur dan tanggal tertera Nah diminta saudara menghitung besarnya PPN masukan dan PPN keeluaran Kemudian buat faktur pajak atas penjualan atau penyerahan pesanan yang dilakukan Buatlah SSP untuk penyetoran PPN yang terutang Dan terakhir buat dan laporkan PPN dengan menggunakan form 1111 Baik jadi ini kasus PPN yang mana mungkin untuk informasi dan juga materi pembelajaran juga PPN dilakukan khusus dilakukan oleh pengusaha kena pajak Jadi kewajibannya adalah melakukan pemungutan PPN kepada lawan transaksi Dengan menerbitkan faktur pajak yang sebagai bukti pengungutan atas penjualan Barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP Seperti itu Dan perlu diketahui juga oleh rekan-rekan sekalian bahwa Untuk faktur pajak yang per tahun 1 Juli 2016 Sudah tidak dilakukan secara manual lagi Yaitu sekarang sudah beralih menjadi e-faktur atau e-text invoice Jadi dilakukan secara elektronik Dan itu wajib bagi seluruh pengusaha kena pajak atau PKP Nah sementara untuk di kasus pada materi ini Kita menyesuaikan dengan apa yang ada di buku teks ini Dengan masih menggunakan secara manual Sehingga nanti untuk pengenalan terkait dengan aplikasi elektronik oleh DJP Itu nanti akan saya sampaikan di sesi atau pertemuan ke-14 Sehingga untuk sementara sesuai dengan di buku teks yang ada di kasus Masih menggunakan faktur pajak maupun SPT-nya untuk yang format lama sebelum beralih ke elektronik Dan disini langkah pertama adalah kita coba melakukan pengisian di kertas kerja Sehingga kita akan mengetahui atau kita coba identifikasi terlebih dahulu Mana-mana data penyerahan maupun perolehan Jadi penjualan ataupun pembelian yang dilakukan oleh PT 3 rasa kepada lawan transaksinya Nah disini saya coba buat untuk kertas kerjanya pemungutan PPN formulir 1111 Jadi sesuai dengan data yang ada di materi Kita bedakan mana yang masuk ke bagian penyerahan dan mana bagian atau penjualan ya Ataupun yang pembelian Nah sesuai dengan data yang ada kita coba identifikasi satu persatu Yang pertama adalah penyerahan barang PPN dibungut sendiri Dibungut sendiri oleh PT 3 rasa selaku PKP Tanggal 1 Oktober toko sederhana perhitungan Jadi DPP-PPN-nya adalah 52 Jadi karena ada klausul dia di atas 5.000 botol Maka 0 botol maka akan dapat diskon 5% gitu ya Jadi perhitungan disini 5.500 dikali 10.000 5.500 botol dikali 10.000 rupiah Dikali 95% Kenapa? Karena sudah dapat diskon 5% Jadi langsung kita kalikan 95% Karena kan di atas 5.000 botol Maka akan dapat diskon gitu ya Jadi disini ketemu angka 52.250.000 rupiah Kemudian PPN-nya tarifnya berapa? 10% Jadi 10% dari 52.250.000 rupiah Jadi ketemu 5.225.000 rupiah Kemudian di tanggal 2 Dari lawan transaksi kedai kopi ABC Nah disini kedai kopi ABC Kita ketemu angka 250 botol x 15.000 Sehingga ketemu angka 3.750.000 rupiah Sehingga PPN-nya ketemu 375.000 rupiah Kemudian di tanggal 3 Oktober Ada Indimart Indimart disini Berupa penyerahan uang muka terlebih dahulu Nah disesuaikan dengan data Jadi 1.500.000 rupiah Nah disini Karena dikasih uang muka Maka ketik dipungut Mana yang terlebih dahulu Antara penyerahan barang Atau penyerahan uang Maka disini karena diserahkan uang muka terlebih dahulu Maka itu sebagai PT 3 rasa wajib Memungut PPN juga disini Yaitu dari uang muka 1.500.000 rupiah Maka PPN-nya adalah 150.000 rupiah Kemudian di tanggal 5 Oktober Ada toko firman Ya toko firman disini Kita hitung ada 430 botol x 10.000 Ketemu 4.300.000 rupiah Sehingga PPN-nya senilai 430.000 rupiah Kemudian Indimart Ya dia pelunasan Pelunasan sebelumnya uang muka 1.500.000 rupiah Maka di tanggal 6 Dia melakukan pelunasan Senilai 4 Berapa nih Sisanya Berarti disini Totalnya penjualan Ada 4.500.000 rupiah Sudah di uang muka 1.500.000 rupiah Maka sisanya berapa 3 juta 3 juta Berarti PPN-nya disini 10% dari pelunasan 3.300.000 rupiah Kita jumlah ketemu Angka perhitungan DPP-nya 64.800.000 rupiah Kemudian PPN Keluarannya adalah 6.480.000 rupiah Nah di bagian B Ada penyerahan barang PPN dipungut oleh Pemungut PPN Nah jadi perlu diketahui oleh Rekan-rekan sekalian juga Bahwa untuk Pemungut PPN itu sendiri Salah satu adalah Pendahara Pemerintah Jadi Salah satu tugas dari Pendahara Pemerintah adalah Melakukan Pemungutan PPN Disamping Juga melakukan pemotongan PPH Pasal 21 Kemudian Pemungutan PPH Pasal 22 Kemudian Ada pemungutan Pemotongan PPH Pasal 23 Karena Salah Pendahara juga Dia masuk sebagai Subjek pajak Disini Nah disini Ada transaksi tanggal Empat Toku Ber Kepada siapa Ke Dinas Pertanian Kota Bekasi Nah disini Penyerahan yang dilakukan oleh PT Tiga Rasa Ke Dinas Pertanian Senilai 3.500.000 rupiah Nah disitu Kita Nantinya Baru ketahuan nanti Di SPT nya Tapi di Kertas Kerja Kita sendirikan Mana yang dipungut sendiri Mana yang dipungut oleh Pemungut Maksudnya disini adalah Apa Uang Barang diserahkan Kepada Dari PT Tiga Rasa Selaku PKP Kepada Dinas Pertanian Selaku Pemungut Nah nanti Yang Melakukan Tetap dibuat Fakturnya Oleh PT Tiga Rasa Tetapi Atas Pajak Atas PPN nya Disini nanti Yang melakukan Pemungutan adalah Si Bedahara Pemerintah Dalam hal ini adalah Dari Dinas Pertanian Kota Bekasi Sehingga Ini dibedakan dengan Kalau Penyerahan yang dilakukan Dari PT Tiga Rasa Kepada Seperti Tuku ABC Ketuku Sederhana Kedai Kopi ABC Dan sebagainya Karena disini Transaksinya kepada Pemungut PPN Jadi Itu nanti Akan disendirikan Jadi uangnya Tetap akan dilakukan Penyetoran langsung Oleh Si PT Oleh Dinas Pertanian Tetapi Faktur Pajak tetap Diterbitkan Dari PT Tiga Rasa Yang disampaikan langsung Kepada Dinas Pertanian Kota Bekasi Nah disini DPP PPN Adalah Tiga Juta Lima Ratus Sehingga PPN Yang Dipungut oleh Pemungut PPN Adalah Tiga Ratu Lima Ratu Sehingga Total penyerahan Baik Baik Dari Dipungut sendiri Maupun Dipungut oleh PPN Disini ada 68 Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah Sehingga Total untuk PPN nya Ada 6 Juta Lapan Ratus Tiga Ratu Ratu Itu untuk Kasus Penyerahan Sedangkan untuk Kasus Perolehan Atau Pembelian Diketahui Tanggal Lima Itu Melakukan Pembelian PT Tiga Rasa Beli dari Toko Mesin Utama Senilai Berapa 54 Juta Rupiah Sehingga PPN nya 5 Juta Empat Ratus Nah disini Berarti Ini Kebalikan Jadi Kalau Penyerahan Itu Nanti Dari PT Tiga Rasa Melakukan Penjualan Kepada Lawan Transaksi Dan Sekaligus Merebitkan Faktur Pajak Kenapa Faktur Pajak Merupakan Bukti Pemungutan Bukti Pungut Yang Dilakukan Dari PKP Kepada Lawan Transaksinya Sebagai Bukti Penjualan Tapi Kalau disini Pembelian Dibalik Jadi PT Tiga Rasa Beli Anda Membeli Ke Pihak Toko Mesin Utama Dia Akan Menerbitkan Fakturnya Kepada Siapa Kepada PT Tiga Rasa Karena Yang menjual Adalah Toko Mesin Utama Yang beli Siapa Yang beli PT Tiga Rasa Kemudian Tanggal 8 Ada CV Agung Nah disini CV Agung Total Perhitungan DPP PPN 4 juta Rupiah Sehingga PPN Ketemu 400.000 Dan Di tanggal 11 Ada Dibeli Oleh CV Semangat CV Semangat Menderbitkan Faktur Kemudian Senilai 3 juta Rupiah Sehingga PPN 300.000 Rupiah Sehingga Total DPP PPN 61 Juta Rupiah PPN Yang dibungut Oleh lawan Transaksi Senilai 6.100.000 Nah disini Nanti Kita Akan Mengetahui Mana yang Bagian Penyerahan Karena total Ada 6.830.000 Itu PPN Keluaran Jadi PPN Keluaran Itu istilah Untuk PPN Yang dipungut Kepada Pihak lain Yang Jadi PT 3 rasa Memungut Kepihak lain Itu PPN Keluaran Karena dia Menjual Tapi Kalau PPN Masukkan Nah itu PT 3 rasa Selaku PKP Itu Dia dipungut Dari pihak lain Jadi Posisinya Dia sebagai Pihak Pembeli Jadi Nah PPN Terutangnya Berapa Nah itu Selisih dari PPN Keluaran Dikurangi PPN Masukan Seperti itu Jadi disini Total PPN Keluaran Ada 6.830.000 Sedangkan PPN Masukan Ada 6.100.000 Rupiah Kemudian Untuk Faktur Pajak Nah disini Kita Contohkan dulu Faktur Pajak Jadi dibuat Masing-masing Kepada Siapa Kepada Pihak Yang Dipungut Oleh PT 3 rasa Berarti Dia melakukan Penjualan Jadi Khusus Yang Penjualan Jadi Yang pertama Kepada Siapa Toko Sederhana Nah Kepada Datanya Ada Kode Nomor Faktur Ini Disalin Aja Sesuai Dengan Data Yang Tertera Di Materi Kemudian Nama Alamat NPP Sesuai Data Kemudian Pembelinya Siapa Nah Disini Toko Sederhana Kemudian Alamat NPP Kemudian Nama Barang Disini Ada Sirup Kemudian Harga Jualnya 55 Juta Nah Disini Harga Jual Disitu Diketahui 55 Juta Rupiah Dikurangi Potongan Harga Nah Tadi Ada Klausul Diskon Nah Disitu Berarti 5% Dari Ini Berarti Ketemu DPP DPP 52 Juta Sekian PPN 5 Juta 225 Rupiah Itu Untuk Yang Pertama PT Teguh Sederhana Kemudian Yang Kedua Kedai Kopi ABC Kedai Kopi ABC Ini Ketemu Angka Untuk Harga Jual 3 750 Rupiah PPN Nya 375 Kemudian Indy Mart Yang Pertama Untuk Uang Muka Itu 1 Juta 500 Kemudian Untuk PPN Nya 150 Rupiah Lalu Untuk Toko Firman Toko Firman Disini Untuk Harganya Jual 4 Juta 300 Kemudian PPN Nya 430 Rupiah Lalu Kelima Ada Toko Firman Lagi Itu Senilai 3 Juta Oh Sorry Indy Mart Indy Mart 3 Juta Untuk Pelunasan Jadi Pelunasannya 3 Juta Kemudian PPN 300 Rupiah Lalu Ada Dinas Pertanian Nah Dinas Pertanian Untuk Nomor Seri Kode Fakturnya Mungkin Berbeda Kalau Yang Kedai Kopi ABC Dan Kawan Kawan Tadi Yang Dipungut Sendiri Oleh PT Tiga Rasa Kodenya 01 Yang Dua digit Pertama Yang Digit 01 Tapi Untuk Pemungut Itu 02 Itu Kenapa Karena Sudah Ditetapkan Dengan Peraturan Peraturan Perpajakan Disitu Untuk Pemungut Kode Serinya 02 Sekian Sekian Kemudian Kemudian Nilainya 3.500 Kepada Dinas Pertanian Kota Bekasi PPN 350 Rupiah Itu Untuk Faktur Kemudian Yang Berikutnya Adalah Pengisian Kita Bikin SSP Dulu SSP Nah Disini Kita NPP Nama NPP PT Tiga Rasa Alamatnya Di Jalan Dahlia Bekasi Nomor 100 Kemudian Kode Akunya 411 211 100 Kemudian Kode Pembayaran Pembayaran PPN Masa Pajak Oktober 2014 Kemudian Kita Cross Oktober Kemudian 2014 Disini Kemudian Jumlah Pembayaran 380 Rupiah Tulis Bekasi Ditandatangin Oleh Zulovikar Nah Baru Di SPT Kita Isi Nah Disini SPT Ada Di Formulir Induk Kemudian Formulir 11 11 AB Kemudian AB Itu Rekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan Kemudian A1 A1 Itu Berarti Dia Data Daftar Ekspor BKP Berwujud BKP Tidak Berwujud Dan Atau JKP Kemudian A2 Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Kemudian Kode B1 Di Lampiran B1 Yaitu Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Atas Impor BKP Dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Atau JKP Dari Luar Daerah Pabian Kemudian Di B2 Itu Ada Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Oleh Atas Perolehan BKP Atau JKP Dalam Negeri Dan B3 Jadi Secara Sederhana Untuk A Kode A Itu Untuk Penyerahan Kode B Untuk Perolehan Jadi A Itu Penjualan B Itu Pembelian Gampangnya Cuman Disini Dibreakdown Untuk Ada A1 A2 Kemudian B1 B2 Dan B3 Nah Seperti yang Sebelumnya Untuk pengisian SPT Kita isi di Data terlebih dahulu Jadi datanya Nama PKP NPWP Masa pajak Kemudian Yang lain Disini kita Isi terlebih dahulu Baru kita isi Yang Berikutnya Langkah berikutnya Itu dari Kita isi Di kolom Di sini Mulai dari B3 dulu Belakang Di B3 Apakah ada data Yang dari informasi Pajak masukan Yang tidak dapat Dikreditkan Atau yang Dapat fasilitas Dari data Tidak ada Jadi kita kosongkan saja Kemudian Di Lampiran B2 Itu Nah Berarti disini yang Dapat dikreditkan Jadi karena ada Tiga kasus pembelian Yang dilakukan oleh PT Tiga rasa Dari toko mesin utama CV Agung Dan CV Semangat Dengan PPP tertera Kode seri Kode dan nomor seri tertera Tanggal juga tertera Nah kita isikan DPP nya DPP nya Masing-masing 54 juta 4 juta Dan 3 juta Kemudian PPN nya 5 juta 400 400 Dan 300 Sehingga disini Terjumlah Total untuk DPP 61 juta Kemudian PPN masukannya Adalah 6 juta 100 ribu Kemudian Untuk kolom PPNBM Dan Kolom kode Nomor seri Yang diganti Kita kosongkan Kemudian Kita beralih Di Lampiran Formulir B1 Nah disini B1 Apakah ada data Terkait dengan Pajak masukan Atas Impor BKP Dan Pemanfaatan BKP Dan berwujud Dari luar papian Tidak ada Jadi kita kosongkan saja Kemudian Kita beralih Di Lampiran A2 Nah disini Atas Penyerahan Dalam negeri Dengan faktor pajak Nah disini Perlu di Teman-teman ketahui Bahwa untuk Yang dimasuk dengan Di kolom Lampiran A2 Itu yang dibungut sendiri Nah tadi kan ada Kontransaksi Dengan pemungut Sehingga Transaksi dengan Dinas pertanian Kota Bekasi Tidak dimasukkan Di Lampiran A2 ini Karena dia disini Diperuntukkan Yang Di luar Pemungut Jadi disini Mulai dari Toko Suderhana Kedai Kopi ABC Indymart Toko Firman Dan Indymart lagi Nah itu ada 5 Berarti ya Lawan transaksinya Jadi penjualannya Ada ke 5 5 PKP Ini ya Dengan PPP tertera Kode nomor seri tertera Kemudian tanggalnya tertera Nah DPP nya Kita salin sesuai dengan Kertas kerja tadi 52 juta sekian Sampai dengan 3 juta Kemudian PPN yang dipungut Itu ada 5 juta 225 ribu Sampai dengan 300 ribu Sehingga Ya ke bawah Total 64 juta 800 dan 6 juta 480 Untuk PPN nya Nah kemudian Di A1 Apakah ada data Terkait dengan ekspor Berwujud BKP tidak berwujud Atau JKP Tidak ada Jadi kita kosongkan Nah kemudian di AB Itu rekap nya Penyerahan dan perolehan Penjualan dan pembelian Nah disini kita Sesuaikan dengan data Yang ada setelah Kita isi yang di Lampiran B maupun A AB jadi dia Gabungan gitu ya Jadi yang pertama Ekspor Kita kosongkan Kemudian penyerahan Dalam negeri Dibagi dua Faktor pajak yang tidak digunggung Dengan faktor pajak yang digunggung Nah disini tidak digunggung Karena Kenapa? Karena masing-masing Tadi Jadi yang Toko sederhana Kedai kopi ABC Dan kawan-kawan Tadi Masing-masing Maksud pajaknya Kalau digunggung itu Kayak semacam nota Anota Atau Struk gitu ya Itu digunggung Tapi kan kalau tadi Kita buat satu persatu gitu ya Sesuai dengan kode serinya Juga masing-masing Jadi Total 64.800.000 DPP nya Kemudian PPN nya 6.480.000 Kemudian penyerahan Yang dipunggung sendiri Nah ini sama Karena masing-masing tadi ya Yang ada Kelima Penjual Pembeli tadi ya Nah baru yang di nomor 2 Penyerahan atas PPN Yang dimuat oleh pemut PPN Nah Dinas Kota Dinas Pertanian Kota Bekasi Berapa? 3.500.000 DPP nya PPN nya 350.000 Rupiah Kemudian Untuk perolehan Yang A Kita kosongkan Yang B Perolehan BKP atau JKP Dalam negeri Yang PM nya Dapat dikreditkan Itu total 61.000.000 Kemudian PPN Masukannya 6.100.000 Kemudian Perolehannya 61.000.000 Ya Ini Dan Pajak masukan Yang dapat diperhitungkan Adalah 6.100.000 Sesuai dengan data Di B3 Sorry Di B2 B2 Kemudian Baru terakhir Di bagian induk Di bagian induk Di sini Di sini Export kita kosongan Kemudian Nomor 2 Penyerahan yang PPN nya Harus dibungut sendiri 64.800.000 DPP nya PPN nya 6.480.000 Kemudian Yang ketiga Penyerahan yang PPN nya Dibungut oleh Pemut PPN DPP nya 3.500.000 PPN nya 350.000 Rupiah Kemudian Dijumlahkan Ada total 68.300.000 PPN nya 68.30.000 Seluruh Penyerahan adalah 68.300.000 Kemudian Di Romawi Kedua Perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih bayar Nah di sini Bagian A Pajak luaran yang Harus dibungut sendiri Nah itu Yang dibungut sendiri Sesuai Di Romawi 1 A2 6.480.000 Kemudian Dikurangkan dengan PPN masukan Yang dapat Diberhitungkan Yaitu 6.100.000 Sehingga Ketemu angka Berapa 380.000 Nah itu PPN Yang kurang Bayar Karena apa Gampangnya Penjualan Dia jual 6.480.000 Si PT Diga rasa Kemudian belinya 6.100.000 Diselisihkan Ketemu 380.000 Jadi yang Nah untuk penjualan Ke dinas pertengahan Gimana Dia udah masuk Dikunci di sini Dikunci di Bagian ketiga ini Sehingga tidak Diperhitungkan Di bagian Untuk yang menghitung PPN terutan Dia dikecualikan Kemudian Ketemu 380.000 Dan nanti Kita buatkan SSP tadi Untuk penyetoran Ke bank persepsi Kemudian Dilunasi Tanggal akhir bulan 31 Oktober Kemudian Yang Romawi 3 4 5 Kita kosongkan Kemudian Kelengkapan SPT Kita cross Beberapa Kita cross Kemudian Ditatangani oleh Direktur Yaitu Bapak Jul Fikar Di sini selaku Direktur PT Tiga Rasa Itu mungkin Rekan-rekan Untuk Pengisian Tutorial pengisian Kasus Studi kasus PT Tiga Rasa Untuk PPN nya Sehingga Memberikan Apa Pemahaman Dan pengetahuan Juga bagian Rekan-rekan Untuk Kasus PPN Sekiranya Nanti ada Pertanyaan Ataupun Hal yang Akan Didiskusikan Silahkan Nanti Teman-teman Melakukan Diskusi Online Mungkin Yang Pada sesi Yang akan Datang Demikian Yang dapat Saya sampaikan Dan semoga Dapat Dipahami Dan dimengerti Oleh Rekan-rekan Semua Dan Sekian dari saya Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih